Setelah sempat menjalani karantina lantaran terjangkit virus corona, puluhan tenaga medis RSUD Kota Bogor akhirnya kembali bekerja. Hal itu dilakukan setelah puluhan tenaga medis itu dinyatakan negatif corona usai menjalani tes swab. Meski dinyatakan negatif, namun ke-51 tenaga medis akan menjalani tes swab yang kedua untuk memastikan aman. Hal ini diungkap wakil wali kota Bogor usai menjemput puluhan tenaga medis itu di Hotel Salak sebagai lokasi karantina. Pemkot Bogor memastikan terus melakukan upaya penjagaan penyebaran virus corona. Saya memastikan juga mereka bisa mendapatkan fasilitas yang baik selama dalam masa-masa pergantian sip dan lain-lain. Dan mudah-mudahan nanti ke depan pelaksanaan kegiatan di RSUD dengan kondisi seperti sekarang akan kita coba terus perbaiki supaya seluruh petugas medis maupun penunjang akan aman. Salah satunya adalah memang kita sedang untuk memikirkan untuk hanya melaksanakan kegiatan yang sifatnya penanganan COVID-19 saja. Jadi yang dalam COVID-19, 4 tahun akan kita kurangi.